hai 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 semuanya welcome back to our YouTube channel fixprint Indonesia di video kali ini aku bakal unboxing printer Epson L3250 yang dimana printer ini adalah pengganti dari Epson L3150 nah kira-kira apa aja sih fungsi dari printer ini dan apa aja spesifikasi yang dimiliki oleh printer ini dan juga apa sih yang membedakan printer ini dengan seri sebelumnya jadi seperti biasa kita unboxing dulu printernya biar kalian bisa lihat lebih jelas bentuk dari printer ini Oke kita unboxing dulu yang pertama ada satu set pinta black chain magenta yellow terus ada buku panduan ya buku panduan sama kartu garansi dan CD driver di dalamnya untuk instalasi dari printernya terus kabel power ada lagi ada kabel USB dan yang terakhir adalah printernya pasti oke jadi seperti ini penampakan dari printernya kalau kita lihat emang secara bentuk nggak ada perbedaan ya dari seri sebelumnya tapi kalau kalian lihat lebih detail dan lebih jelas Nah di bagian depan ini yaitu kayak ada corak kayak ada teksturnya sedangkan di seri sebelumnya itu nggak ada dan yang yang sangat mencolok yaitu adalah tulisan ekoteng di atas tabung sini dan disana ekoteng nah dimensi dari printer ini yaitu 375 x 347 mm x 179 mm dan beratnya yaitu 3,9 kg jadi kalau misalnya dibandingkan dengan sama seri sebelumnya itu printer ini punya dimensi dan berat yang sama dan untuk tinta sama juga dengan seri sebelumnya printer ini menggunakan seri 003 untuk black chain magenta dan yellow untuk tinta yang black dapat menghasilkan 4.500 lembar dan untuk tinta color nya dapat menghasilkan hingga 7500 lembar seperti yang kita tahu juga printer Epson ekoteng ini tangki tintanya sudah didesain dengan mekanisme khusus sehingga kalian enggak perlu khawatir tumpah atau salah saat merefill karena tutup botol dari tintanya juga udah didesain beda-beda jadi kalian enggak bakal salah isi tintanya untuk port kabel USB dan kabel power ada di bagian belakang kanan printer kalian akan dengan mudah menemukannya karena ya sudah kelihatan di sini di belakang sini kemudian untuk paper tray innya ada di bagian belakang seperti biasa di bagian belakang sini nah paper tray ini dapat menampung 100 lembar kertas HVS atau plain paper 80 gsm dan glossy photo paper 20 lembar dan untuk tray outnya ada di depan sini ini dapat menampung 30 lembar kertas plain paper atau HVS 80 gsm dan 20 lembar photo paper glossy kemudian ada tombol di depan sini ada beberapa tombol dan beberapa fungsi pastinya ada tombol power kemudian ada wifi terus ada tombol untuk fotokopi ada yang untuk fotokopi tan putih atau monochrome dan juga ada yang untuk berwarna mungkin kalau kalian mau fotokopi berwarna dan juga ada tombol cancel yang bisa juga kalian gunakan untuk klinik selamat menikmati selamat menikmati oke sekarang kita bahas secara fungsi yang pertama yaitu fungsi cetak printer ini memiliki kecepatan cetak untuk dokumen hitam putih yaitu 10,0 ipm dan untuk dokumen berwarna yaitu 5,0 ipm dan kalau misalnya kalian mau mencetak foto dengan border printer ini memiliki kecepatan cetak yaitu 69 detik per fotonya dan kalau borderless yaitu 90 detik per fotonya kemudian untuk resolusi cetak printer ini memiliki resolusi 5760 x 1440 dpi jadi kalau misalnya kita bandingin dengan seri sebelumnya yaitu l3150 printer ini memiliki spesifikasi yang sama untuk fungsi cetaknya nah untuk kertas printer ini dapat mencetak dengan ukuran ada legal ini yang legal A4 kemudian B5 A5 B6 A6 dan ada hogaki ada envelope dan masih banyak lagi lanjut ke fungsi copy kecepatan copy dari printer ini untuk fotocopy hitam putih yaitu 7,7 ipm dan untuk fotocopy warna yaitu 3,8 ipm dan printer ini bisa meng-copy hingga 20 lembar dalam sekali copy kemudian untuk resolusi kopinya yaitu 600 x 600 dpi dengan maksimal copy size yaitu A4 dan letter lanjut ke fungsi scan printer ini memiliki scanner type yaitu flatbed dengan kecepatan scan untuk dokumen hitam putih yaitu 11 detik dan untuk dokumen warna yaitu 28 detik dan printer ini memiliki resolusi scan yaitu 1200 x 2400 dpi dan printer ini memiliki scan size atau area scan yaitu 216 x 297 mm untuk konektivitas printer ini juga menawarkan sambungan WiFi direct sehingga kalian bisa mencetak secara langsung dari smartphone kalian kemudian kalian juga bisa mencetak secara mid-kabel dari mana saja dengan menggunakan berbagai fitur Epson seperti ada Epson IPrint yang mungkin kalian mencetak atau memindai secara langsung ke perangkat kalian dan juga ada Epson email jadi kalian bisa print atau cetak ke semua printer Epson yang mendukung cetak email dari perangkat atau PC kalian dengan akses email sangat memudahkan kalian dalam mencetak secara spesifikasi printer ini tidak ada perbedaan dari seri sebelumnya yaitu L3150 namun printer ini memiliki keunggulan dimana printer L3250 ini dilengkapi dengan draft atau draft vivid mode yang dimana kalian dapat gunakan kalau kalian ingin mencetak sampel dokumen kalian tinggal pilih mode draft atau draft vivid mode sehingga kalian dapat menghemat pintar yang dikeluarkan kemudian terdapat peningkatan kualitas cetak foto Epson L3250 terdapat lebih banyak hitam dalam cetakan kemudian level produksi kedalaman yang lebih tinggi sehingga menghasilkan cetakan dengan kontras yang lebih tinggi oke jadi itu dia klasifikasi dari printer Epson L3250 jadi printer ini selain menawarkan kemudahan dalam cetak printer ini juga memberikan hasil cetak yang berkualitas dengan biaya cetak yang cukup murah jadi bagaimana apakah kalian tertarik dengan printer satu ini untuk harga printer ini dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau hanya 3 jutaan aja kalau kalian tertarik kalian tinggal klik link di description box begitu juga kalau misalnya kalian mau tanya-tanya seputar printer ini atau mungkin kalian mau request video tentang review produk-produk kita yang lain kalian tinggal tulis di kolom komentar oke see you on our next video bye sub indo by broth3rmax